Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, kerusakan sirkuit input kecepatan engine, apa artinya itu? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik yang berarti berlaku untuk semua kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2, Nissan, Dodge, VW, Jeep, Mazda, Honda, Chrysler, Subaru, Dell. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model, kehadiran kode tersimpan P0725 berarti bahwa modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi kerusakan sirkuit dengan sinyal input sensor putaran mesin, sensor input putaran mesin kadang-kadang disebut sensor kecepatan input-input dan sensor kecepatan input, jenis kode ini dapat disebabkan oleh masalah mekanis atau masalah listrik. Sensor kecepatan input kecepatan engine biasanya dimasukkan melalui wadah transmisi, di dekat bagian depan poros input, biasanya, cincin O-karet dipasang pada rumah sensor sehingga sensor membuat segel dengan wadah transmisi, berhati-hatilah saat melepaskan sensor dari rumahan karena cairan transmisi panas mungkin berbahaya, tempatkan wadah yang sesuai di bawah lubang transmisi untuk menangkap cairan apapun yang dapat tumpah saat sensor dilepas untuk pengujian atau penggantian. Teori dasar pengoperasian sirkuit sensor kecepatan input mesin adalah bahwa sensor efek aula elektromagnetik dipasang sedemikian rupa sehingga memungkinkan cincin reluctor bergigi lewat sangat dekat dengan ujung magnetnya. Cincin reluctor secara mekanis ditempelkan pada poros input transmisi sehingga ketika poros berputar, ia berputar bersamaan, area gigi yang terangkat berfungsi untuk melengkapi secara elektromagnetik sirkuit input kecepatan engine. Sementara area yang tersembunyi di antara gigi mengganggu sirkuit penyelesaian, interupsi cepat ini membentuk pola gelombang elektronik yang mewakili frekuensi dan tingkat tegangan tertentu. Pola gelombang dikenali oleh PCM sebagai kecepatan input engine. Jika PCM gagal mengenali sinyal input kecepatan engine yang sesuai untuk periode waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu, P0725 akan disimpan dan lampu indikator kerusakan dapat menyala. Sinyal input kecepatan engine yang tidak dapat diterima mungkin termasuk tegangan berlebih, voltase tidak mencukupi, atau voltase yang salah dibandingkan dengan kecepatan output transmisi, posisi throttle, atau RPM engine. Dalam beberapa kasus, modul kontrol transmisi TCM atau PCM dapat memasuki mode lemas ketika kode ini disimpan. Sirkuit masukan putaran mesin terkait kode mesin meliputi P0726 Sirkuit masukan kecepatan mesin rentang, kinerja P0727 Sirkuit masukan kecepatan mesin tidak ada sinyal P0728 Sirkuit masukan kecepatan mesin kode intermittent keparahan dan AM. Gejala kode tersimpan P0725 harus dianggap parah karena kondisi yang menyebabkannya disimpan dapat menyebabkan kerusakan pada transmisi. Gejala dapat meliputi, speedometer, odometer tidak menentu atau tidak beroperasi, transmisi otomatis dapat bergeser secara kasar, mode lemas. Transmisi gagal bergeser atau bergeser tak menentu, takip operatif atau tidak benar, kemunduran transmisi atau keterlambatan pengikatan, input-output kode transmisi tambahan mungkin disimpan. Penyebab yang memungkinkan untuk kode P0725 ini meliputi, sensor input kecepatan enjin rusak atau sensor kecepatan output transmisi cincin reluktor sensor kecepatan enjin rusak atau aus buka atau core slating dan atau konektor dalam sirkuit input putaran mesin deposit logam berlebihan pada ujung magnetik sensor yang dimaksud kegagalan transmisi mekanis yang mengakibatkan transmisi, Di kopling slippage prosedur diagnostik dan perbaikan untuk mendiagnosis P0725, saya memerlukan akses ke pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang andal. Ketika mendiagnosis kode terkait transmisi otomatis apapun yang ada di P0700, saya mulai dengan menguji kondisi dan tingkat cairan transmisi, lepaskan dipstick jika ada, dan catat tingkat cairan dalam transmisi. Perhatikan juga bau cairan transmisi, jika cairan berbau terbakar, tampak sangat hitam, atau memiliki rona metalik berat, curiga bahwa telah terjadi kegagalan mekanis pada transmisi. Jika level fluida lebih dari 1 liter rendah, periksa transmisi, saluran, dan pendingin untuk kebocoran dan perbaiki jika diperlukan, isi transmisi sesuai dengan rekomendasi pabrikan dan pastikan tidak ada lagi kebocoran. Jika cairan transmisi besar bocor dari area konverter torsi diperlihatkan, dicurigai kegagalan transmisi katastropik yang akan memerlukan pelepasan transmisi dan kemungkinan perbaikan. Setelah transmisi penuh dengan cairan yang benar dan tidak ada lagi kebocoran, periksa secara visual kabel dan konektor untuk tanda-tanda kerusakan, korosi, atau kepanasan. Dengan transmisi diisi ke tingkat yang disarankan dengan cairan yang sesuai dan tidak ada kabel atau konektor yang terlihat rusak, hubungkan pemindai ke konektor diagnostik kendaraan dan ambil semua kode yang tersimpan dan bekukan data bingkai. Tuliskan informasi ini karena mungkin membantu ketika diagnosis Anda berkembang kosongkan kode dan uji drive kendaraan jika memungkinkan. Jika P0725 diatur ulang, sambungkan pemindai ke kendaraan dan amati sinyal input putaran mesin ke PCM pada layar tampilan data, jika memungkinkan, uji drive kendaraan dan catat kecepatan input mesin. Jika kecepatan input engine sangat bervariasi dari RPM engine, curigai sensor kecepatan input engine yang rusak atau kerusakan. Kausan ring reluctor, saya akan menggunakan DVOM untuk menguji sensor kecepatan input mesin dengan menemukan spesifikasi di sumber informasi kendaraan dan mengikuti rekomendasi pengujian. Saya juga akan memeriksa sensor magnet tip untuk endapan logam yang berlebihan dan cincin reluctor untuk ketidaksempurnaan. Catatan diagnostik tambahan, jika osiloskop dapat diakses, Anda dapat menggunakannya untuk mengamati data langsung dari sensor yang dimaksud. Untuk mencegah kerusakan, cabut konektor listrik dari semua pengontrol terkait sebelum menggunakan DVOM untuk memeriksa resistansi dan kontinuitas rangkaian sistem.